Intro Gak ada apa-apa Oh udah bener nih Kalau Kang Trisna bilang gak ada apa-apa Artinya ada apa-apa Udah ya tunggu disini Saya ikut aja ke rumah Bang Ocak Aduh Hai penonton Youtube RCTI Layar Drama Indonesia Saya dengan Eza Yayang Mau ngucapin terima kasih Sudah setia menonton THP Tukang Ojak Pengkolan Sampai sekarang Ikuti terus ceritanya di Youtube RCTI Layar Drama Indonesia Dan jangan lupa Untuk di subscribe Like Comment ya Semua ke temen-temen kalian Jangan sampai ketinggalan Nonton terus Tukang Ojak Pengkolan Hanya di RCTI Setiap hari pukul 16.30 Oke Boy Ini dikompres boy Ya kok gak mau Biar panasnya cepet turun Boy biar cepet sembuh ya Kalau begini bapak jadi sedih ngeliatnya Kompres ya Maafin bapak ya Boy Gara-gara bapak Boy jadi sakit Dikit aja Alarrojek bu Kemana? Ya kemana aja bu Tapi biasanya maaf Kalau pagi-pagi kayak gini Ibu-ibu itu perginya ke pasar Atau gak ke warung buat belanja Ini saya megang apa? Ibu gimana? Ya pegang selang bu Kalau orang mau ke pasar Bawa selang gak? Eh? Ah ibu gimana? Bu Kalau orang ke pasar ma Biasanya bawa dompet Atau gak tas belanja Kalau pegang selang ma Biasanya lagi nyiram tanaman kayak ibu Kalau orang silam tanaman butuh ojek gak? Ya enggak bu Itu tau Ya jadi gimana? Ibu butuh ojek apa enggak? Enggak Ya Jack Tis tolongin gue tebusin resep obat dokter Buat si Boy Iya Ini si Boy demam lagi Tis Astagfirullahaladzim Ya Jack Ya Perangkang Kamu itu loh Pus Pus Lawang udah ada kerjaan yang pasti Kok iul malah gak mau Ya kan Puspa cuma mau usaha budek Walah veladalah Puspa Puspa Usaha apa? Ya cari kerja budek Interview Tapi itu semuanya kan gak ada yang jelas Puspa Gak ada yang keterima Westo Mending kamu itu Kerja aja dulu di catering tetangga kita Gak mau ah Veladalah Puspa Kamu iki piye tuh Lawang jauh-jauh loh Datang dari Ndeso Mau nyari kerjaan Lah iki udah ada kerjaan Kok gak mau? Ya Puspa kan udah bilang ke budek Kalau Puspa itu gak bisa masak Hari gini Perempuan Gak iso masak Veladalah Puspa 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 Walaupun sederhana Akhirnya selesai juga Jangan tepon Bang Wojok deh Tepon yang lainnya aja Astagfirullahaladzim Halo mbak Kang Rizna lagi dimana? Lagi di jalan mbak Mbak Popi mau ngojek? Oh enggak Saya mau minta tolong Nganterin barang Maaf mbak Barangnya apa ya? Ini sarapan buat Bang Wojok sama Boy Maaf mbak Kenapa Mbak Popi gak nganterin sendiri aja Ke rumahnya Wojok? Gak enak Kang Rizna Takut jadi omongan orang lagi Iya ya Kenapa Saya gak kepikiran ya? Jadi Kang Rizna bisa nganterin gak? Bisa mbak Sekarang Saya ke tempatnya Mbak Popi Oke Kang Berang Kang Assalamualaikum Loh Pus Kamu gak ngelamar kerja lagi ya Pak? Alah Percuma ngelamar kerja Pak Pak Loh Kenapa? Loh 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 Ujung-ujungnya Udah pasti gak dikterima kerja Soalnya gara-gara telat Tes wawancara Lagian Kok yoh isu telat Yoh Loh Jadi perempuan itu Kudune Kan pinter-pinter Nyatur waktu Iya Tuh Pak Iya Budi Si Puspa itu jangan dimarahin terus Pak Pak Ibu Iki bukannya marahin Pak Tapi ibu kan ngasih tau Pus Kamu ini kan perempuan Perempuan itu bakal jadi ibu Iya Budi Jangan mau iya 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 Tok Iya Budi Kalau jadi ibu itu Harus pinter-pinter nyatur waktu Puspa Kapan waktunya kamu bangun Terus nyiapin sarapan Kamu beberes Kamu belonjo Masak Ngurus suami Ngurus anak Kamu itu harus seperti Budi Serba pisah Gitu loh Iya Budi Tapi ada satu mbak Yang ibu gak bisa Apa? Gak usah olahraga Gagas Kamu itu malah ngeledekin ibunya Bukannya nyari-nyari sekolahan Bia toh Pus Kamu denger gak Apa yang Budi bilang barusan? Iya Budi Puspa denger Bupang ngerti Jadi perempuan itu Gak bisa Pus Salah sedikit Nek salah sedikit aja Westoam biar kabih Semuanya keteteran Ibu kebiasaan nih Kalau nyolokin casan Gak dicek lagi Itu Stop kontaknya Belum dicek-tekin Ya dari tadi HPnya lo bet juga Bagas Bagas Kata Budi Perempuan itu gak boleh salah sedikit pun Bukannya salah Tapi kilat Ya sama kayak kemarin Nuspatelat Kilas Piuh-piuh-piuh Piuh-piuh Komani sih Tisna Nah ini kan pinter boy mau Aduh Bapak telepon om Tis dulu Sampai Asal Ya Jack Dimana sih Tis? Di kontraknya Mbak Poppy Ngapain lo di sana Tis? Ngambil sarapan O Jack Ya kan tadi gue minta tolong Lo tebus resep Kenapa jadi lo ke sana? Sarapannya kan buat Kamu juga O Jack Siapa kan? O Jack Mbak O Jack kenapa? O Jack Jangan bilang lo mau tebus obat Emangnya kenapa? Kenapa-apanya sih? Udah-udah Udah bilang aja Boy lagi tidur Iya Kata O Jack Jangan bilang kata gue Iya Ada apaan sih Kang Tisna? Ehm Gak ada apa-apa Oh udah bener nih Kalau Kang Tisna bilang Gak ada apa-apa Artinya ada apa-apa Udah ya tunggu di sini Saya ikut aja ke rumah Bang O Jack Aduh Gas Belanjaan tadi Udah dirapiin di dapur Udah Bu Udah Bu Ya Wesky Cari info sekolahan Iya Bu Saya mau Bagas lagi ngapain toh? Ini Pak Lagi nunggu info sekolah SMA Bagas Bu Kalau memang gak diterima Jangan ditekan ya Tuh Bu Dengar Dengar Kalau misalkan Bagasnya diterima di sekolah SMA yang bagus Bagas jangan ditekan Gas Maksud Bapak itu Mbak Puspa Bukan kamu Lah Bagas enggak? Segas Tahu aja Pak Mau Bagas Apa mau Puspa Ibu ini enggak Nekan lho Pak Iya Bapak tahu Tapi dari nada Ibu itu Kalimatnya itu Kayak neken gitu loh Maksud Loh Apa yang nengen lho Pak? Ibu ini cuma mau yang terbaik Pak buat Puspa Iya Bapak tahu Tapi Ibu kalau memang belum berjegi Mau usaha kayak apa juga Tepat aja Ujung-ujungnya enggak diterima Bapak ini Mau ceramah Apa mau dagang? Apa dagang, Bu? Apa dagang? Kau malah masuk tuh, Pak? Ambil handuk Assalamualaikum 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 Enggak usah, Pak Mbak Poppy Enggak usah ikut ya Nah, biar saya aja yang nganterin Ya Saya mau ikut, Kang Enggak usah, Mbak Enggak apa-apa Saya aja, bener Saya ikut juga enggak apa-apa, kan? Yuk, ah Astagfirullahaladzim Bismillahirrohmanirrohim Kok tuh, Men Bismillahirrohim enggak berangkat? Ini Apa namanya? Motornya belum nyala Motornya belum nyala Kalau berangkat, motornya harus nyala dulu Berangkat! Bu Kok Informasi soal sekolahnya Bagas Ramahnya juga ya, Bu? Oh ibu enggak tahu Lawang nunggu informasi sekolah Kok iya sama kayak nunggu informasi kerjaannya Mbak Puspa? Podoh-bodoh enggak jelas Budi udah dong nyindirnya Puspa kan enggak salah-salah banget Lalu ya iya toh salah itu Puspa Lawang jelas-jelas ada kesempatan di depan mata toh Bisa hilang gitu aja cuma gara-gara telat Gak hilang Bu deh Puspa kan gak ngirim ke satu tempat aja Puspa juga ngirim ke beberapa tempat Jadi kalau satu gak keterima ya ada kemungkinan tempat lain keterima Memangnya kamu yakin yang lain itu bakal gak gagal Makanya Topur Kamu itu jangan hanya fokus sama satu hal aja Biar gak kecewa Laki-laki itu kan dalam menjalankan apapun itu harus fokus Kalau gak ambiar Topur Maksud ibu kamu itu jangan hanya fokus ngejar Puspa aja Cari uang juga Adi kan kebutuhannya banyak Iya ini baru mau cari uang Ya weh hati-hati Yes assalamualaikum Wassalam Pagi ibu deh Lebih sopan itu kalau manggilnya pake salam Assalamualaikum gitu loh Kang Jangan langsung Bang Ojak Sopan Iya mbak Assalamualaikum Ojak Gapain kemari Saya mau nganterin sarapan buat Bang Ojak sama boy Boy mana Boynya lagi tidur Tumben Iya semalam tuh main sama Bang Ojak Sampai malam Jadi ngantuk dia kali Oh gitu Ya udah deh kalau gitu Saya langsung pulang aja Ini emang Maaf ya Pop Iya gak apa-apa Iya teman ke sini Iya mbak Berangkaan SECOND Terima kasih.